Bertempat di Ruang Arung Binang Kompleks Pendopo Kabumian Kebumen Jum'a 26 Agustus 2022 dilaksanakan Rapat Evaluasi Penyerapan Anggaran Pendapatan Daerah APBD tahun 2022. Rapat yang dipimpin oleh Sekda Ahmad Ujang Sugiono, diadiri Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih, serta diikuti pimpinan OPD dan camat yang realisasi belanja per 25 Agustus 2022 kurang dari target. Disampaikan oleh Sekda bahwa postur APBD Kabupaten Kebumen 2022 untuk pendapatan sebesar Rp2.746.032.917.000, sementara belanja daerah Rp2.843.725.872.000. Dengan target pendapatan per 31 Agustus 2022 sebesar 61,93 persen dan belanja sebesar 55,5 persen. Lebih jauh Sekda mengatakan bahwa capaian pendapatan daerah per 15 Agustus adalah 61,96 persen, sementara capaian belanja daerah per 25 Agustus baru mencapai 54 persen, sehingga ada deviasi sebesar 1,5 persen. Dari hasil evaluasi yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, BKPD Aden Andri Susilo disampaikan bahwa menindaklanjuti evaluasi penyerapan APBD tahun 2022 tingkat provinsi, maka target minimal belanja daerah adalah 55,5 persen. Namun, realisasi kebumen baru 54 persen. Hal tersebut disebabkan ada beberapa SKPD dan kecamatan yang realisasi belanjanya belum sesuai target. Untuk itu, melalui evaluasi ini, Aden berharap SKPD dan kecamatan yang belum sesuai target berkomitmen untuk memenuhi target belanja per 31 Agustus bisa mencapai 55,5 persen. Dalam rapat diketahui bahwa permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya realisasi target belanja, diantaranya beberapa proyek yang masih dalam proses serta belum berjalannya e-katalog. Ya, ada beberapa OPD yang memang belanjanya belum mencapai target. Tadi kami sudah deks satu persatu dari beberapa OPD dan mereka sudah menandatangin kesepakatan untuk pencapaian target sampai akhir bulan Agustus, sampai bulan September juga. Artinya bahwa kalau belanja tidak segera terserap, beberapa kemungkinan bisa terjadi, salah satunya adalah penundaan pengucuran dana APBN untuk Kabupaten Kebumen. Kemudian harapan dari Presiden bahwa seluruh belanja harus segera dibelanjakan di masyarakat agar ekonomi bergerak, ekonomi masyarakat dapat tumbuh dengan belanja kita. Wakil Bupati dalam pengarahannya mengatakan bahwa untuk sesuai target, maka SKPD dan kecamatan harus segera melakukan tindak lanjut. Ada empat tahapan yang bisa dilakukan SKPD dan kecamatan dalam memenuhi target, yaitu melakukan upaya percepatan penyerapan anggaran mengacu DPA masing-masing, mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, menyepakati dan menandatangani berita acara komitmen penyerapan belanja SKPD, serta melaporkan progres serapan belanja SKPD setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Inspektur Daerah dan BPKPD. Lebih jauh dalam rapat evaluasi penyerapan APBD tahun 2022, Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa target penyerapan belanja SKPD dan kecamatan bulan September adalah 70 hingga 75 persen. Tentunya ada beberapa langkah-langkah yang harus mereka segera lakukan. Yang pertama, segera mereka lihat anggaran mereka yang sudah mereka buat sendiri. Tanggalnya berapa, pencapaiannya harus kapan, dan mereka harus kembali lagi ke sana. Nah, kemudian ada beberapa memang dalam pengadaan barang harus menggunakan produk dalam negeri ekatolog lokal, dan itu harus koordinasi dengan PBJ dalam pengadaan barang tersebut. Kemudian juga harus segera bersinergis dengan para penghendak barang dan jasa pengadaan barang seperti itu, agar mereka juga segera mengambil dana yang sudah bisa disairkan di masing-masing OPD. Jadi itu salah satu langkah-langkah kita untuk menyegarkan penyerapan anggaran. Dari Kebumen Tim Liputan, Rati TV memberitakan.